Pemirsa Kejaksaan Negeri Jambi mencatat jumlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP untuk pelaku anak pada 2020, 2021, dan 2022 berkisar di angka 40 sampai 46 SPDP per tahun dan dari Januari hingga Agustus 2022 sudah menerima sebanyak 9 SPDP kasus geng motor. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP untuk pelaku anak pada 2020, 2021, dan 2022 berkisar di angka 40 sampai 46 SPDP per tahun dan dari Januari hingga Agustus 2022 sudah menerima sebanyak 9 SPDP kasus geng motor yang tercatat di Kejaksaan Negeri Jambi. Pada tahun 2022, kota Jambi diresahkan oleh sekelompok anak di bawah umur. Meski jumlah perkara yang melibatkan anak-anak tidak mengalami peningkatan yang signifikan, namun tingkat perbuatan yang dilakukan semakin mengkhawatirkan. Sebagaimana yang dicatat Kejari Jambi di tahun 2022 dari Januari hingga Agustus sudah menerima sebanyak 9 SPDP kasus geng motor dan sudah diputus oleh pengadilan. Untuk putusan, pelaku dewasa yang paling tinggi 8 tahun penjara. Untuk pelaku anak paling tinggi 2 tahun 6 bulan. Ke motor, selama Januari 2022 sampai dengan Agustus 2022 ini, SPDP yang kami terima sebanyak 9 SPDP dan semuanya telah putus. Untuk putusannya, untuk pelaku dewasa ada yang paling tinggi 8 tahun, untuk yang pelaku anak-anak ada yang paling tinggi 2 tahun dan 6 bulan. Dari semuanya yang di versi? Kalau untuk yang pelaku dewasa, belum ada. Tersangkanya ada yang satu orang, ada yang berkawan. Kalau di total kurang lebih selama 2022 ini per Agustus ini di kisaran 10 sampai 11. Terima kasih telah menonton!